Hai kelas, bagaimana kamu hari ini? Saya harap kamu baik-baik, kamu masih berpikir Oke student, sekarang saya ingin menjelaskan tentang projek komputer Oke, projek komputer lagi Sekali lagi, saya mengatakan projek komputer Oke, ini untuk semester 2 Oke, sekarang saya ingin menunjukkan ini Setelah projek kami Setelah 21 Januari Sampai 29 Januari 2021 Oke, jadi kamu harus selesai projek pada 29 Januari 2021 Oke Sekarang saya ingin menjelaskan tentang projek komputer Kita akan mengatakan projek komputer Oke, klik website Kita sudah belajar tentang klik website Ya, website dan ini harus membantu Ya, membuat website dan di dalamnya harus ada heading Titel, body, formatting, text Such as About italic, underline, striketroke, superscript, subscript, and center text Dan juga, kamu harus Berharing Membuat text Contakan Oke Saya ingin menjelaskan Ini ya, text up to you, text terserah kamu, nanti text up to you, ya, you choose the other text from mine, that's ok, ok, no problem ok, now I want to show this, ya, this is the result of example, ini contoh daripada hasilnya ya, have ball, ada di sini, ball, tak debal, italic, garis, ya, cita miring, underline, garis bawah, strike throw, notch di sini, ada yang ada setengahnya, itu strike throw, ada superscript, ya, x angkat 2, atau x kwadrat, dan y kwadrat, and then, the semical formula of water, H2O, ya, ini duanya, ini sub, klik, ok, that's your project kit, jadi, buat project tamu kit, bias tamu, adalah project-nya membuat website, ya, dan itu di sini, eh, title-nya adalah formatting text kit, ya, I give the step here, step R, run notepad, or whatpad, kamu jalankan notepad, ya, notepad, atau whatpad, that can, bisa, bisa, itu ada application untuk HTML editor, and then type the HTML code, ya, if have finished, don't forget to save it, klik file, save as option, and then save the file with any name, and don't forget to keep extension, .html, or .htm, example, ya, kit, this is very important, kit, don't forget, ya, jangan lupa kita simpan ini, mywebsite, ya, mywebsite.html, or mywebsite.html, or mywebsite.html, jadi, jangan lupa menambahkan titik HTML, atau titik HTML, di ujung nama file kalian, ini fungsi, ya, ini fungsinya adalah kit, jika kamu simpan, eh, text yang ada di notepad kamu, nanti dia akan matis, ya, icon-nya itu berubah, menjadi icon browser yang ada di komputer kalian, ketika kita buat, titik HTML, .html, atau .html, If you have finished, don't forget to send email to my WhatsApp, atau email, .gmail.com, ok, this is number 7, ok, student, that's, ah, is explanation, but project, especially for student have computer, or with computer, now, I want to explain the project for the student without computer, if you don't have computer, you can choose this one, whom is ability, what is your assessment, what is your project, please draw this picture, and, like this text, HTML looking, on a paper, as good as possible, please submit on Friday, 29th, January, 20th, and 21th, ya, ini kamu draw, dikontas server, you can look on paper, possible, and after that, don't forget, set, ya, jangan lupa, also, di bawahnya, below, have the HTML code, ya, jadi di sini, ini kamu tuliskan di bawahnya, ini yang kamu tulis, setelah kamu gambar ini, ok, it's about my explanation, . Anyways, Life Now, I want to show you, especially for, ah, student , with computer, I already have here, ah, the, whatapp, yah, or not bad at html web page i already typed this but ada beberapa website saya dan example this is this one and also my first learning this one ini kita background nya green color and this also membuat paragraph so heading text this one my first learning ini paragraph dan yang terakhir tadi adalah formatting text yang project kalian dan kalau di wordpad nya ini yang kita ketik ini notepad yang kita simpan ini kita simpan finished di save this notepad soalnya kita buat notepad bukan di hotpad ya kita simpan kalau saya kasih pantuan di seri channel menyimpan there option saya simpan di namp jambah namp html web page namp jambah 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 td ini yang saya ketik di notepad kamu nanti yang punya komputer yang with komputer juga you type this one kamu type ini di laptop kamu atau komputer di aplikasi notepad after finish setelah kamu ketik save ya save by this one kenya nama saya project ya kita simpan dengan nama kamu ya saya save by my name juanproject.html dan saya save ya if ready finish you can see here ini sudah change ya juanproject oke then we open ya kita klik this one file explorer nya kita open jadi saya simpan adalah di html webpage i search saya cari di sini ya you can see here this one ada juanproject di folder ini saya simpan then you can see here ini sudah berubah icon nya adalah menjadi google and now web browser saya my laptop is google jadi you klik kamu double click and open you can see this inilah hasilnya oke student that's about project with komputer saya harap kamu nanti kita bisa menggirip file yang ini my whatsapp dan saya ok student thank you for your attention look out for you hope you can do it as good as you thank you see you